Baik, silakan Bu Yuliani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, sahabat luar biasa, kelas made dan insan edukasi, saya sangat bahagia sekali yang ini bisa membagikan pengalaman sharing belajar saya tentang pembelajaran STEM di sekolah yang saya ampuh. Nah, izin saya, izin share screen ya, Bu. Baik, sahabat. Nah, siang ini saya ingin membagikan pembelajaran tentang integrasi pendidikan bencana dalam pembelajaran STEM. Sahabat tentunya sudah tahu ya, bencana alam di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, ini diantaranya adalah jembatan yang runtuh. Nah, gambar ini adalah gambar tentang jembatan yang sangat kelebihan beban sekali ini. Ada truk yang dia menyebabkan runtuhnya jembatan dan ada banyak sekali masyarakat yang menonton. Ini menonton ya. Nah, dari sinilah saya akan mengintegrasikan pembelajaran ini ke dalam proyek anak-anak bagaimana caranya mengangkat sebuah inovasi pembelajaran itu mengangkat dari fenomena alam yang terjadi. Nah, di sini sudah saya coba untuk membuat bersama anak-anak adalah proyek-proyek atau masalah yang sudah ada dan dapat diadopsi menjadi pembelajaran STEM. Contoh-contohnya yang pertama yaitu ada mobil-mobilan dari botol bekas, kemudian layang-layang, jembatan dari sedotan, kemudian rumah susun anti gempa dari kardus, kemudian pesawat kertas, dan menara air dari stick es krim. Nah, siang ini saya ingin mengangkat pembelajaran itu datang dari pembuatan sedotan yang akan diintegrasikan ke dalam jembatan. Nah, jembatan anti roboh nantinya. Kita akan membuat sebuah pembelajaran seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus belajar STEM? Tentunya sahabat luar biasa, kelasmate, dan insan edukasi sudah tahu apa itu STEM ya. Tadi Bu Alin sudah menyebutkan STEM itu adalah sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, itu satu kesatuan yang akan kita pelajari dalam pembelajaran STEM. Kenapa sih nantinya kita harus penting belajar STEM itu? Karena pemerintah itu mengharapkan anak-anak yang lolos dari sekolah itu, yang lolos dari sekolah itu nantinya akan mampu mendapatkan keterampilan yang melek IT dan media, keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan berkomunikasi efektif, dan keterampilan bekerja sama. Jadi, dalam satu kesatuan pembelajaran STEM itu, mereka sudah bisa menerapkan beberapa aspek. Jadi, aspek yang tentang internet, tentang penguasaan IT, tentang berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam satu kesatuan. Nah, kenapa kita penting belajar STEM itu? Di sini kita sudah belajar manfaatnya banyak sekali. Dari keempat aspek ini, yang pertama yaitu sains. Dalam ilmu sains itu, anak-anak akan mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan seputar hukum dan konsep yang berlaku di alam. Hal ini sangat bagus sekali untuk menambah wawasannya. Yang kedua, teknologi. Anak-anak akan belajar untuk berorganisasi, bersosialisasi dengan masyarakat, dan menggunakan kreativitas dalam mendesain melalui ilmu ini. Dengan begitu, pemikiran yang kreatif dan jiwa sosialnya, anak-anak akan semakin terlatih. Jadi, ketika pembelajaran STEM itu sudah dilaksanakan, mereka akan mempunyai jiwa yang sangat kreatif, yang sudah terlatih mulai dari sejak sekolah. Yang ketiga, yaitu engineering-nya. Anak-anak akan belajar untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah secara teratur, dan juga terbiasa berpikir kritis. Mana masalah yang lebih dulu diselesaikan, mana yang kemudian diselesaikan. Yang terakhir adalah matematika. Seperti yang sudah kita ketahui, matematika itu sangat sekali banyak gunanya, banyak sekali gunanya, yang akan dilatih dalam banyak hal. Mulai dari memecahkan masalah, ketelitian, berlatih sabar, berpikir logis, dan sebagainya. Dengan mempelajari hal ini, anak-anak akan lebih mudah menemukan solusi dari sudut pandang yang lain. Dari keempat aspek tersebut, banyak sekali yang bisa dilaksanakan, dirasakan manfaatnya oleh anak-anak. Dalam proses pembelajaran STEM ini, kita mengenal istilah EDP, atau Engineering Design Process. Kita mengawalnya dengan X, what is the purpose of challenge? Jadi, kita pertama, kita harus mencari dulu masalah yang ada di sekitar kita, itu apa saja, baru kita bisa integrasikan ke dalam pembelajaran STEM. Kemudian, kita imagine atau vision. What can I do to meet the challenge? Apa sih yang bisa kita pakai? Apa yang kita bisa bayangkan untuk membuat sebuah pembelajaran itu mengatasi masalahnya bagaimana? Kemudian, constraint, itu what are the limitations of the challenge? Batasan mana saja yang harus kita pakai dalam mengatasi masalah ini? Kemudian, yang berikutnya yaitu plan. Plan itu adalah merencanakan atau mendesain apa, project apa yang ingin kita rencanakan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian, create ini kita menciptakan apa? Misalkan, kita punya masalah seperti tadi, punya masalah tentang jembatan Yorobo. Kita mengajak anak-anak untuk membuat simulasi jembatan. Nah, itu namanya adalah create, adalah langkah setelah plan, kita membuat sebuah project atau prototype yang akan kita desain bersama dengan anak-anak. Setelah desain tadi selesai, kita akan melangkah dengan tes. Tes itu, does your project meet the challenge? Apakah project tadi itu, project tadi itu mengalami kesulitan atau ada kelemahannya atau kelebihannya apa? Jadi, semua project-project yang sudah kita buat bersama anak-anak itu harus kita uji atau tes kelayakannya. Setelah selesai di tes, kita harus mengimprovisasi, improve-nya, what chance are need to match the challenge. Jadi, kita harus mengimprove apa kekurangannya tadi, kita bisa memperbaiki. Kemudian kelebihannya apa, kita bisa pertahankan. Nah, dari sini, setelah kita menggunakan tahapan tadi, barulah kita membuat sebuah project. Nah, untuk membuat sebuah project itu, awal yang pertama, kita bisa mengangkat, mengangkat, mengawali dengan menganalisis KD dulu. Jadi, kita bisa menganalisis KD dulu, bisa kita ambil dari KD yang sudah ada atau kita bisa lintas kelas. Misalkan, ada kelas kalau di SD ya, ada kelas bawah dan kelas atas. Misalkan di KD yang ada di kelas ini, tidak ada, kita bisa ambil di kelas berikutnya. Yang penting tidak boleh lintas level, maksudnya level kelas bawah dan level kelas atas, seperti itu. Kemudian, setelah selesai menganalisis KD-nya, kita menentukan projectnya apa. Setelah kita analisis KD-nya, kita menentukan project. Projectnya yang pertama, misalkan saya tadi contohkan membuat sebuah jembatan, simulasi jembatan. Nah, setelah kita menentukan sebuah project, kita menentukan tingkat kesulitannya. Kesulitannya kira-kira kalau saya buat project ini bersama anak-anak di kelas saya, kira-kira mereka mampu tidak ya? Nah, kita harus menentukan itu, kita harus memikirkan tingkat kesulitannya. Kalau misalkan kita buat di level TK, di level kelas 1, di level kelas yang atas, itu kira-kira ini mampu tidak? Terlalu gampang atau terlalu sulit tidak? Nah, kita harus memikirkan. Setelah itu, kita harus buat prototype. Prototype itu adalah awal, desain awal atau rancangan yang akan kita buat sebelum dibuat nantinya dalam bentuk yang banyak atau belum bentuk yang karya nyata. Setelah selesai dibuat prototipenya, kita baru menguji, menguji bersama anak-anak. Nah, dari sini, kita akan menyaksikan dulu video tentang bagaimana membuat sebuah pembelajaran STEM yang menarik. Nah, mohon Bu Alin ditayangkan videonya. selamat menikmati. Terima kasih. 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 proyek itu nah seperti itu ada yang ada yang di dalamnya sebelum pandemi atau ya belum sebelum pandemi sekarang masih belum pandemi oh iya sekarang sudah tetap muka sudah mulai tetap muka ya sudah mulai tetap muka meskipun masih dengan shift tapi untuk pembelajaran masih masih beberapa yang saya terapkan tentunya tidak semenarik waktu sebelum sebelum pandemi maksudnya kalau waktu belum pandemi kan kita bisa melaksanakan dengan seluruh kelas jadi lebih lebih ramai lebih lebih seru ya lebih seru nah kalau sekarang kan hanya beberapa kelompok misalkan ada 30 siswa yang masuk dalam satu kelompok itu cuma 15 anak jadi kurang seru dan yang sisa 15 lagi gimana naring naring ya naring ya berarti ada apa branded gitu ya antara yang naring dengan yang tetap muka ya tetap muka nya berapa lama sekarang Bu di sekolah 3 jam ya jadi waktunya juga singkat ya untuk bikin proyek ini ya ya betul nah kalau yang ini mereka menggunakan kelereng jadi kelereng di uji cobakan ke dalam jembatannya ya begitu bagaimana caranya bikin apa eh jembatan yang tahan gempa gitu ya tahan goyang tahan goncangan wah seneng banget tuh anak-anak jadi ini bisa diterapkan dari mulai pembelajaran di TK ya betul mulai dari TK sampai dengan di SMA kalau mungkin kalau kalau di SMA atau SMK mungkin bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih kuat lagi jadi mereka bisa menggunakan seperti fiber seperti itu mungkin bisa jadi lebih lebih alatnya mungkin alat dan bahannya bisa bisa menyesuaikan karena ini untuk anak-anak jadi kita menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah untuk anak-anak yang lebih mudah didapat di sekitar kita ya dengan kerikil-kerikil tadi ya kemudian lalu bebas gitu terus hasilnya gimana penguasaan mereka terhadap pembelajaran matematika sains itu sendiri gimana setelah menerapkan apa pembelajaran STEM ini dari setelah mereka belajar STEM ini mereka bisa mengaplikasikan bagaimana mereka menghitung misalkan dalam satu jembatan itu membutuhkan berapa sedotan yang mereka butuhkan jadi dari situ kan mereka juga belajar matematikanya matematikanya mereka dapat kemudian kalau misalkan bebannya ada berapa yang membuat jembatan itu runtuh berarti mereka harus tahu Oh berarti bebannya ini terlalu banyak muslim seperti itu ngukur saya lanjutkan ya Bu share screennya ya silahkan Bu lanjutkan ya terima kasih tadi sudah di halaman berapa ya halaman 7 ya baik nah setelah kita selesai menganalisis tadi kita pembelajaran STEM ini yang sudah saya terapkan kemarin adalah di kelas 4 yang dulu itu sudah sudah di kelas 2 nah kita awal mengangkat dulu kadenya kadenya apa kadenya sainsnya ini saya angkat dari kade 4.3 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari misalnya gaya otot gaya listrik gaya magnet gaya gravitasi dan gaya gesekan untuk matematikanya itu saya mengangkat kade 4.8 mengintentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan setelah selesai mengintegrasikan atau menganalisis kadenya kita harus tahu belajar STEMnya itu dari mana sainsnya itu dari mengidentifikasi berbagai macam gaya dalam kehidupan sehari-hari mendemonstrasi manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari untuk teknologinya mencari informasi terkait melalui internet menggunakan bahan sederhana dalam membuat jembatan tahan goncangan atau beban engineeringnya merancang jembatan dengan berbagai model tadi ada yang segitiga atasnya atau dibikin lurus kemudian ada yang sedotanya dibikin cuman ada 5 ada 10 seperti itu ada yang disusun lapis 2 sehingga membuat jembatan itu lebih kuat setelah itu menguji melaksanakan uji atau tes perbaikan dan mengkomunikasikan kepada peserta didik terkait proyek yang telah dibuat untuk matematikanya mengaitkan pengetahuan tentang segi banyak dalam kehidupan sehari-hari menghitung panjang dan lebar jembatan setelah mengatasi KD ini adalah prototipenya prototipe itu adalah bentuk dari awal sebelum jembatan itu dibuat jadi saya mencontohkan dulu kepada anak-anak nah ini ada yang dari stick ice cream diuji dengan tumpukan buku-buku yang menguji bagaimana apakah jembatan ini kuat dan tidaknya untuk yang dari sedotan ini menggunakan beban dari klereng nah setelah selesai pembelajaran STEM ini apa sih yang dipelajari siswa dalam aktivitas ini jadi yang pertama dalam sebuah konstruksi itu tidak hanya material saja yang penting tapi desain juga penting yang kedua mereka dapat menggunakan matematika dan sains untuk memecahkan masalah dan membuat desain terbaik tentang segi banyak kehidupan sehari-hari gravitasi dan goncangan merupakan gaya yang mengaruhi kekuatan jembatan dan kita dapat mengurangi pengaruh gaya berat dengan desain yang tepat jadi kita tahu desain mana jembatan yang lebih kuat dan mudah goncang kemudian dari segi banyak yang beraturan itu yang banyak adalah bentuk yang paling kuat karena merupakan segi banyak dengan jumlah sisi yang terbanyak baik terima kasih Bu Alin suaranya di mute oh iya ketika siswa yang tergolong menengah kebawah katanya bagaimana solusinya nih Bu untuk apa untuk anak ini yang teknologinya ya mungkin kalau tidak dikerapkan dalam bentuk teknologinya bagaimana praktek-praktek STEM ini pertanyaan dari Ibu Merusak nah mungkin bisa dijawab Bu ini sama Bu Yuliani ya baik terima kasih pertanyaannya bagus sekali nah tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalkan pembelajaran itu tidak bisa ditukung oleh media seperti itu ya mungkin seperti itu ya jadi kalau dalam pembelajaran STEM kalau di saya itu mungkin tidak perlu menggunakan media atau teknologi yang sangat canggih seperti kalau misalkan seperti punya Bu Inong kan harus terpaku pada aplikasi otomatis kan anak-anak kalau kita ada DSD kebawah itu HP-nya masih bersama dengan orang tua seperti kita saat ini kemarin setahun yang lalu ya hampir setahun kita pandemi ya itu kebanyakan pembelajaran itu juga melalui WhatsApp group kemudian melalui Google Classroom nah itu HP-nya yang dipakai adalah HP orang tua nah seperti itu nah untuk pembelajaran STEM ini sendiri kita bisa mengaplikasikannya tidak perlu menggunakan media HP maksudnya seperti itu kita bisa menggunakan teknologinya tidak perlu menggunakan HP tapi kita bisa menugaskan ya awal memang kita menugaskannya memang melalui WhatsApp group tapi mereka bisa menggunakan bisa membuat sebuah proyek bersama orang tua di rumah itu jelas dengan bantuan orang tua tentunya nah itu tetap menggunakan bahan yang ramah lingkungan jadi tidak perlu menggunakan teknologi yang terlalu tinggi atau seperti itu tidak perlu kalau menurut saya kalau untuk di pembelajaran STEM yang sudah pernah saya aplikasikan seperti itu iya kemudian di Ibu Ino juga memang tidak harus pakai aplikasi bumi kita juga ya Bu ya ngajarin kebencanaan gimana Bu iya jadi sahabat luar biasa semuanya tadi jadi aplikasi bumi kita itu salah satu penunjangnya ini bukan berarti hanya itu satu-satunya nah ada pun ketika tadi misalnya dalam satu keluarga itu yang memiliki aplikasi handphonenya misalnya hanya dalam satu keluarga misalnya hanya ada satu si ibunya atau si ayahnya nah itu ketika pembelajaran jarak jauh kan nah kita bisa saling ini makanya tadi yang menjadi sasarannya itu guru maupun orang tua agar bisa mengajarkan pada anak-anak yang di rumah atau pada peserta didiknya seperti itu karena saya juga pernah kejadian seperti ini memang di saya juga ada beberapa siswa yang ekonominya memang seperti tadi dijelaskannya nah itu termasuk handphone saya itu ketika di rumah itu tidak pernah diam artinya bukan hanya di kita gitu itu jadi bergulir apakah itu sama anak kita atau sama saudara yang meminjam termasuk ketika misalnya untuk pengumpulan tugas nah maka saya menyiasatinya kalau dengan teknologi itu dalam handphone kita misalnya ada aplikasi itu yang berkaitan dengan kebencanaan nah maka biasanya saya kasih syaratnya seperti ini boleh minjam asal kita kasih lihat dulu nih informasi tentang kebencanaannya nah secara tidak langsung kan mereka ketika mau minjam nah ini pasti harus buka dulu nah itu kan ketika dilakukan secara berulang-ulang akhirnya mereka bisa mengingat di memorinya seperti itu nah kemudian lagi kalaupun misalnya tidak ada teknologinya nah sebetulnya untuk memberikan informasi kebencanaan itu bisa juga dengan cara manual jadi tidak harus selalu dengan tadi misalnya handphonenya jadi kita juga bisa dengan cara apa yang ada di sekitar kita seperti saya mengajak anak-anak jadi berciliter dulu sebentar ya bunda saya di sekolah itu membuat tim siaga bencana nah itu oh ada timnya ya iya punya itu siapa aja guru atau siswa nah untuk anggotanya karena kalau untuk guru ya itu kan ada ada tim lainnya nah saya mengajaknya anak-anak jadi mereka terdiri dari beberapa tingkatan kalau di tingkat SLK ada kelas 10, 11, dan 12 nya nah itu si anggotanya terdiri dari perwakilan tiap ginjangnya jadi ada yang mewakilinya dari tiap ginjang dan tiap kelasnya nah itu untuk ketika kita mendapat pengetahuan atau informasi tentang kebencanaan nah kita informasikan lagi atau kita kasih lagi ke mereka nah itu ketika kita tidak ada medianya kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita misalnya untuk simulasi bencana kan kalau misalnya di daerah di daerah yang agak jauh misalnya dari keramalian kan yang namanya apa bukan teknologi ya misalnya medianya masih kurang nah kita bisa menggunakan simulasinya itu dengan cara kecil atau cara sederhana tapi si anak-anaknya itu paham kalau misalnya terjadi bencana ini kita harus nyapain nih seperti itu jadi kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita yang penting tujuan utama kita untuk mengenalkan kebencanaan pada peserta didik atau anak-anak kita tersampaikan seperti itu Bunda ya betul jadi tidak perlu harus menggunakan teknologi ya ini dari saya menambahkan silahkan Bu Yuliani ini seperti yang tadi Bu Inong katakan kalau untuk kita menggunakan bahan apa menggunakan hal-hal atau bahan-bahan yang di sekitar kita seperti yang sudah pernah sudah pernah saya alami dengan siswa saya yang di sekitar sekolah saya itu ada ada olang tuanya dan warga sekitarnya itu membuang sampah di sekitar sungai nah otomatis itu kan juga memicu bencana banjir nah dari situ saya mengajak anak-anak ketika saya waktu itu saya pernah guling guru keliling ya ke waktu masa pandemi itu saya guru keliling ke anak-anak melihat sampah seperti itu sangat miris sekali kemudian saya ngomong kalau sampah dibiarkan seperti ini bagaimana anak-anak terjadi banjir Bu nah kalau kita mengatasinya banjir ini bagaimana kalau misalkan kita memanfaatkan sampah yang ada di sekitar sini dengan yang berkaitan dengan pembelajaran nah dari situ saya mengajak anak-anak untuk mengumpulkan botol bekas bersama anak-anak jadi setiap anak itu saya saya himbau untuk mengumpulkan beberapa botol bekas nantinya botol bekas itu dibawa ke sekolah dibawa dibawa ke rumah maksudnya nanti kalau sudah terkumpul banyak dibawa ke sekolah dan mereka akan membuat sebuah karya seperti kursi seperti meja itu dari dari botol bekas tadi nah botol bekasnya tadi juga diisi dengan sampah plastik yang ada di situ jadi anak-anak memilih memilih sampah-sampah plastik seperti botol apa bekasnya ciki-ciki ya kalau kita sebut ciki-ciki itu ada warna-warni ini kita masukkan ke dalam botol tadi itu sudah tercipta satu pembelajaran stem dari dalam satu botol tadi itu ada sekitar satu kilogram setengah sampah dalam satu botol air mineral bekas ukuran 1.500 kemudian dijadikan satu dijadikan satu kemudian diikat diikat jadi satu nah itu bisa dijadikan kursi atau meja dari situ setelah anak-anak selesai bisa dimanfaatkan di rumah mereka dan di foto dikumpulkan karyanya seperti itu nah dari situ anak-anak bisa mendapatkan pelajaran ya sambil menanggulangi sampah yang bertumpuk di pinggir di pinggir sungai mereka juga berpartisipasi untuk ya ikut juga andil membersihkan lingkungannya seperti itu ya betul menarik sekali ya Bu jadi tadi sekalian juga anak-anak belajar bagaimana menjaga luntungan ya betul juga mereka belajar ya matematikanya tadi matematika itu bukan cuma menghitung menambahnya orang mengkali ya tapi juga ada menurut ya ya kemudian ini dari Pak Roijer Hendrik Ruhela ijin bertanya Bu bagaimana trik kita mengaikkan setiap mata pelajaran dengan materi kebencanaan apakah semua mata pelajaran bisa dikaitkan dengan materi kebencanaan ini Bu dari Pak Roijer silahkan mungkin Mbak boleh Yuliani atau Bu Ino dulu baik terima kasih silahkan Bu Ino terima kasih Pak Roijer Pak Roijer ya barusan dan pertanyaannya sangat menarik sekali jadi ketika pembelajaran tentang kebencanaan itu apakah harus semua mata pelajaran mengaitkan tentang kebencanaan nah ini tentunya kita harus pilih-pilih dulu ini yang cocok itu materi ini kebencanaan ini apa jadi jangan sampai misalnya materinya ini dikaitkannya dengan ini yang tidak berkesinambungan nah pertanyaan kita harus pilih-pilih dulu ya nah ini misalnya materi tentang A misalnya ini kalau kita kaitkan dengan kebencanaan ini bencananya apa seperti itu jadi harus eh dilihat dulu materinya atau ya subabnya ini keterkaitannya dengan apa ya tentunya itu eh apa ya harus kekreatifan kita juga ya jadi kekreatifan memang sangat diperlukan ya dan saya tambahkan banyak ini ya banyak banyak inspirasinya ya ya silahkan nah terima kasih Pak Rojak untuk pertanyaannya bagus sekali kalau dari saya ini tadi sudah pernah saya singgung waktu di awal slide tadi itu ada kita pertama mengangkap menganalisis dulu KD nya jadi kita ambil dulu KD apa yang terkait dengan fenomena alam atau fenomena sosial yang kita kita angkat dari pembelajaran kita jadi kita ambil misalkan kita sekarang temanya tentang kebencanaan kita ambil dulu fenomena alam apa yang sedang terjadi saat ini barulah kita kaitkan dengan pembelajaran nah misalkan di KD kita saat ini tidak ada kita bisa mengambil dengan KD di level di atas kita misalkan saya sekarang mengajar misalkan mengajar di kelas 2 di kelas 2 ini KD tentang kebencanaan tidak ada tapi KD tentang matematikanya itu ada kita ambil di kelas 3 atau di kelas 1 bisa dari kelas 4 kita ambil di kelas 5 atau di kelas 6 bisa jadi kita bisa mengaitkan materi dengan KD-KD yang lain di mata pelajaran yang lain jadi kalau pembelajaran STEM itu tidak harus terpaku pada tipa matematikanya saja tapi kita bisa mengangkat dari IPS nya bisa mengangkat dari bahasa Indonesia nya seperti itu jadi dari fenomena alam yang ada di sekitar kita kita bisa mengangkat semuanya menjadi sebuah satu kesatuan dalam pembelajaran STEM makanya kenapa dibuat pembelajaran STEM itu adalah pembelajaran yang saling terkait saling terintegrasi seperti itu ya jadi saling terintegrasi tadi antara beberapa ini ya Bu ya tentang science, teknologi iya 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 ini juga sudah menyampaikan ya tadi dari mulai analisis KD nya kemudian rencana teknologi nya kemudian menentukan projek projeknya juga tidak harus projek-projek yang sulit-sulit ya Bu ya nanti tinggal kesulitannya disesuaikan dengan anak-anak kemudian tadi juga gunakan pas sekitar juga bisa ya Bu ya tetap kemudian ini dari Bukadek metode apa yang paling bagus digunakan dalam mengajarkan kebencanaan di masyarakat ini untuk anak-anak berkembang khusus terutama anak-anak yang ABK ini kalau yang untuk ABK ini gimana? kalau saya itu kalau misalnya seperti sebenarnya pembelajaran STEM ini lebih lebih menarik untuk anak-anak yang kayak ini misalkan anak-anak kadang-kadang kan kita bosan namanya anak-anak ya kadang-kadang kalau cuma dikasih metode beceramah metode mengerjakan soal mereka kadang-kadang lebih sering bosannya ya tapi kalau dengan pembelajaran STEM anak-anak itu lebih lebih banyak sekali terpacu seperti motoriknya mereka itu lebih terpacu mereka bisa menggunakan ya saling bekerja sama dengan temennya seperti itu nah kalau misalkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kemarin teman saya sudah pernah menerapkan menggunakan ini plastisin kemudian menggunakan pembelajarannya menggunakan pola ini makanan jadi mereka itu mengaitkan antara pembelajaran ini dengan makanan jadi mereka lebih mengambil ke ini apa bagaimana menerapkan makanan ini dalam pembelajaran maksudnya seperti itu jadi tidak hanya tidak hanya mengaitkan dengan pembencana maksudnya seperti itu kalau kemarin teman saya sudah menerapkannya seperti itu waktu ada waktu ada sosialisasi di sebuah PLB ya betul pakai nyanyi-nyanyi juga bisa ya Bu Inung ya iya betul pakai nyanyi gerak dan lagu coba Bu Inung ya Bu Inung gimana pengalaman yang ngajarin pernah gak ngajarin pakai gerak dan lagu ya jadi betul bunda sahabat luar biasa nah ketika kita mengajarkan kebencanaan itu otomatis kita tidak bisa menyamakan nih yang antara yang PK dengan yang SD atau dengan yang jejang yang lebih tingginya tentunya pasti berbeda-beda metodenya misalnya kalau yang remaja kalau yang sudah SMP atau SMA itu lebih mudah untuk kita mengerahkan nah tentu akan berbeda metode kalau kita menerapkannya di jejang yang lebih rendahnya baik itu misalnya PK maupun anak-anak yang SD nah biasanya kalau untuk yang PK kita bisa menggunakan betul tadi kata bunda halwin menggunakan gerak dan nyanyi atau lagu ya jadi kebencananya itu diterapkan dalam sebuah nyanyian sehingga mudah diingat oleh anak-anak yang ada di jejang yang PK ataupun SD seperti itu contohnya misalnya ada lagu tentang gempa ya jadi misalnya kalau ada gempa lindungi kepala nah iya itu kan salah satu contoh misalnya lagu atau ada juga misalnya yang nyanyian seperti ini tsunami datang dengan tanda-tanda tanda yang pertama itu disebutkan dalam lagu itu sehingga si anak-anak bisa lebih mengingatnya misalnya kalau ada tanda-tanda ini berarti harus begini harus ini si anak sudah tahu karena ada dalam nyanyiannya sehingga lebih menempel dalam memori si anak tersebut itu di dalam aplikasi bumi kita ada nggak bu nyanyian-nyanyiannya kalau untuk nyanyiannya kemarin belum ada mungkin oh belum ada di 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 ditambah mungkin seperti itu kalau yang terkait dengan ini tadi aplikasi bumi kita itu bisa langsung dari browser apa harus di download bu jadi harus di di playstore iya harus download di playstore kalau berarti kalau pakai laptop belum bisa ya atau kalau pakai laptop pakai laptop jadi memang aplikasi itu dalam aplikasi itu ada pengetahuannya kemudian lagi ada apa misalnya ketika terjadi bencana harus apa yang dilakukan misalnya kemudian lagi ada ada ini ada game game tentang kebencanaan yang jadi si pengguna itu misalnya harus menjawab misalnya ketika terjadi ini harus apa nih apa misalnya tanda-tanda kalau misalnya ada angin besar misalnya itu akan terjadi apa apa yang harus kita lakukan itu dibuatnya dalam berupa game semacam ada pertanyaannya nah kemudian lagi kita juga bisa apa melaporkan kejadian bencana yang terjadi di sekitar kita misalnya di daerah kita terjadi longsor atau misalnya terjadi angin puting beliung nah itu kita bisa berpartisipasi untuk melaporkan kejadian bencana gitu jadi selain kita menggunakan aplikasi tersebut kita juga bisa berkontribusi untuk melaporkan kejadian bencana sehingga informasi kebencanaan itu itu lebih lebih-lebih kumplit lagi karena kan kadang-kala ada informasi kebencanaan itu misalnya di daerah kita ini sering terjadi bencana ini tapi kok tidak masuk misalnya di data nah kalau misalnya kita sudah tahu misalnya ya sudah kita memasukkan informasinya ya paling tidak nanti informasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk semuanya seperti itu baik tadi ada yang nanya nih apakah wabah corona termasuk bencana nah ini saya jawab langsung aja ya dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pak Doni Monardo ya itu sudah menetapkan bahwa tahun yang lalu ya menetapkan bahwa pemerintah menetapkan wabah corona virus politik sebagai bencana nasional ya tapi ada yang iya jadi bencana sedikit menambahkan ya yang jadi sahabat luar biasa klasmen edukasi semuanya yang namanya bencana itu bukan hanya yang diakibat atau yang terjadi oleh alam saja termasuk bencana sosial juga sama termasuk misalnya covid-19 atau misalnya terjadi apa ya misalnya kelaparan yang mengakibatkan banyak korban jiwa itu juga sama jadi bencana itu suatu peristiwa yang menimbulkan akibat misalnya jadi ada dampaknya baik itu ekonomi kegiatan sosial nah seperti itu jadi bukan hanya yang terjadinya oleh alam saja termasuk kenapa wabah covid ini masuk ke bencana alasannya sudah banyak memakan korban jiwa seperti itu ini dari ibu Patricia Cetamu Masoa maaf ya ibu kalau salah ya saya sudah praktek edukasi siaga bencana saya gempa dengan lagu barusan untuk anak-anak TK dan SD kelas 2 padahal sudah 2 tahun lalu saya ajari mereka masih sampai dengan hari wah betul kita nempel ya keren berarti betul sekali untuk pembelajaran itu langsung masuk ke ini nih memori jantah panjang ya ya betul bermakna selanjutnya belajarannya kemudian dari Tirta Opa menonton video tentang bencana ya bisa ya 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 tadi ada lagi yang menanyakan tempat mau peran main peran juga bagus main peran juga bagus ada yang berperan sebagai antropan hujan, air, gelombang wah pasti seru nah ini ya main teater itu main teater di ampul jadi ada bermain peran ya anak-anak pasti seru nih kalau diajarin di rumah ya kemudian ada lagi udah kelewat-kelewat OR itu berprovisi sebagai dampar diindang ke sekolah nah itu bagus oh iya ini juga kemarin saya tambahkan sedikit kemarin ya silahkan itu ada ini ada apa salah satu warga satuan pendidikan di sekolah saya wali murid saya itu bekerja di rumah sakit jadi mereka waktu waktu awal-awal covid itu kita menggunakan zoom jadi kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat warga sekolah menggunakan media media conference itu pakai zoom kita mengundang 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 salah satu apa salah satu dokter di rumah sakit yang kebetulan sekali dia adalah wali murid dari sekolah saya berusaha untuk mensosialisasikan bagaimana itu apa bahayanya virus corona jadi kemudian ada bencana-bencana yang lain nah supaya wali murid itu sama-sama saling waspada dan anak-anak juga saling bersaling-saling menjaga kebersihan di rumah seperti itu jadi jadi sama-sama seperti ini jadi mengundang orang-orang yang berprofesi di bidang ahli untuk memberikan sosialisasi jadi seperti itu nah betul sekali bunda ya jadi ketika misalnya di sekolah di sekolah kita misalnya tidak ada yang ahli nih dalam kebencanaan misalnya nah maka kita bisa bekerja sama dengan lembaga tertentu yang lebih ahli lagi baik itu dalam bidang kesehatan atau misalnya dalam bidang kebencanaan maupun yang lainnya nah tentunya kalau misalnya semuanya saling berkolorelasi anak itu akan lebih memudahkan lagi seperti itu ya betul tadi ya karena saya juga pernah ini jadi berbagi pengalaman sedikit ya untuk sahabat luar biasa semuanya di sekolah saya ada atau kan sudah dibentuk tim anak siaga bencana nah ketika misalnya materi kita kita meskipun sudah mendapat pelatihan kadangkala kan kita misalnya kita agak kurang nih misalnya dalam materi ini maka kita bisa menggait lembaga tertentu misalnya kalau saya mendatangkan langsung dari puskesnya misalnya baik itu yang berkaitan dengan kebencanaannya atau misalnya ketika mengevakuasi nah itu mereka kan ya alihnya di puskesmas atau bidang kesehatannya atau misalnya kita juga bisa bekerja sama dengan TNI Polri nah itu sebetulnya mereka sangat senang sekali kalau dilibatkan jadi sebetulnya kita mungkin akan merasa sungkan ya kalau untuk yang pertama kali misalnya aduh ini saya di sekolah tidak ada yang tahu nih tentang kebencanaan tapi kita bingung ini mau mau minta bantuannya sama siapa misalnya nah itu kita sebetulnya ya yang lembaga terkait termasuk puskesmas atau apa koramil ataupun kepolisian itu mereka sebetulnya sangat lewokan kalau misalnya kita memberitahu mereka gitu jadi ya harus bekerja sama semua pihak termasuk untuk tim anak siaga saya ya waktu itu meminta bantuan ke TNI Polri ya atau koramil kalau di daerah itu untuk memberikan pengetahuan tentang kebencanaan baik dari mulai misalnya kemudian misalnya ketika bencana datang kita kan tidak tahu ya ini bencana kapan nih akan terjadinya kalau misalnya bencana sudah terjadi kita harus nyatain gitu kan ya nah itu mereka dikasih pembekalan misalnya ketika bencana terjadi apa yang harus kita lakukan apa misalnya ketika kita melihat korban nah kita harus mengutamakan yang mana apa misalnya menolong yang mana dulu apanya misalnya ketika melihat korban yang luka dan lain sebagainya yang harus dilakukannya nah mereka mendapat informasi dan pelatihan dari para ahlinya dan itu tentunya sangat membantu sekali pihak sekolah maupun kita karena mereka ya mereka bisa menerapkan lagi ke teman-temannya seperti itu iya seling meneluarkan informasi iya iya betul jadi anak-anak pasti senteng katanya kalau misalkan dengerin dari narasi bernyalang pun ya iya akan sangat berkesan untuk mereka iya 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 betul ini ada pertanyaan dari bumi dulu gimana pembelajaran STEM dikaitkan dengan bencana banjir dan saya jawab ya Bu ini silahkan pembelajaran STEM yang dikaitkan dengan bencana banjir kemarin tadi sudah saya tadi sudah saya singgung tentang sampah yang ada di sekitar lingkungan warga sekolah nah itu juga bisa diterapkan misalkan anak-anak diajak membuat sebuah perahu dari botol air mineral berskas itu juga bisa nah seperti itu kalau untuk penerapannya kita bisa menghitung berapa jumlah botol aqua maaf ya saya sebut merek jadi botol air berapa jumlahnya kemudian dibentuk perahunya bagaimana apa kita bentuk sebuah rakit jadi jumlah botolnya ada berapa seperti itu nah nah dari situ juga bisa kita manfaatkan sebagai apa alat yang utama bisa untuk menolong bencana banjir seperti itu jadi kalau banjir kita mau bikin rakit nih kira-kira botol air mineral berkasnya itu juga kita bisa bikin bisa bikin dari maksudnya dari sekarang misalkan untuk ya bukannya kita minta bencana tidak tapi paling tidak anak-anak tahulah nanti kalau pada saat kita ada banjir kita bisa buat ini buat rakitnya seperti ini caranya seperti itu ya kemudian dalam untuk apa anak-anak tahulah tadi diminta untuk apa menimbang ya berapa jumlah sampah yang sudah terpulang gitu ya bagian dari matematiknya ya kemudian tadi kalau untuk kebakarannya ada benda yang mengantarkan listrik ya betul yang bisa mengantarkan listriknya jadi otomatis anak-anak kan dikasih tahu oh ini ini bisa mengantarkan listrik ini yang tidak jadi mereka harus diberitahu supaya mereka lebih hati-hati juga ya kemudian kalau misalkan benda yang tidak menantarkan listrik itu apakah apa dari apakah kayu misalkan apakah itu benda yang mengantarkan listrik jadi anak-anak bisa mengidentifikasi ya ya ayu karet ada ya 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 tadi banyak ya sebetulnya ya Bu ya nah ngerti ya ada dari Bu Nur Maleha terus tanya bagaimana cara mengatakan anak Yang tidak mau Untuk kegiatan pen Anaknya gak mau Dan Bu Yuliani mungkin ya Mungkin akan dibuat Semenarik mungkin ya Kalau anak-anak Jadi Tergantung metodenya Jadi sahabat luar biasa Ketika kita Mau mengajarkan anak-anak Nah ini kita harus Lihat dulu karakter anaknya Kadang-kadang kan karakter anak-anak itu Berbeda-beda, ada yang ketika kita Memberikan Pemahaman itu sangat Mudah untuk Mencernanya atau memahaminya, ada yang Apa ya Sangat Memburukan berarti ya Nah jadi kita harus identifikasi dulu Anak-anak ini cocoknya Menggunakan metode apa, jadi kita Tidak bisa menyamakan Anak-anak dalam satu metode Jadi bisa berbagai metode Kita gunakan Asal Apa ya Tujuan yang kita harapkan itu Tersampaikan Seperti itu Kalau saya Kalau saya Mengelompokkan Mengelompokkannya gini Bu Kemarin saya sudah pernah mencoba Misalkan anak itu ada anak yang suka Mendominasi Ada anak yang cenderung diam Jadi saya kelompokkan itu Kalau dia mengendominasi dengan yang diam Itu tidak saya Saya kelompokkan Jadi mereka Kalau misalnya sama-sama diam Nanti dia tidak jalan Sama-sama dominasi Otomatis dia akan berdebat Mesti berdebat itu Jadi pasti saya Saya kelompokkan Oh Pastikan namanya guru tahu ya Oh ini anaknya Ini Karakter anak seperti ini Jadi ini tidak bisa dijadikan satu Jadi saya pasti Saya akan Mengelompokkan Berdasarkan karakter anak tersebut Seperti katanya Bu Inung tadi Jadi saya kelompokkan mereka Dengan yang diam Dengan yang suka Ya suka berumek Maksudnya gitu Anak yang suka Ya suka dengan Ya mereka bertingkahnya banyak Seperti itu Dan Dan anak yang Dia senang sekali Ber Apa ya Ngomong banyak Seperti itu Dari situ setelah mereka Sudah berkolaborasi Mereka bekerjasama Dalam satu pembelajaran STEM Anak kan diminta untuk presentasi Ketika mereka presentasi Di situ kita bisa lihat Anak yang senang ngomong tadi Dia akan mau berpresentasi Pasti seperti itu Nah pada saat kita Pada saat dia bekerjasama Membuat proyek itu Kita tahu juga Oh anak ini dia mendominasi Pasti dia ingin Aku aja yang bikin Aku aja yang bikin Pasti seperti itu Dari situ nanti kita arahkan Tidak boleh mendominasi satu orang Semuanya harus saling bekerjasama Itu kemarin sudah saya terapkan Seperti itu Dan Alhamdulillah anak-anak Akhirnya mereka mengerti Kalau dalam pembelajaran STEM itu Harus saling bekerjasama Dan saling berkolaborasi Jadi saya bilang begini Kalau hanya satu yang bekerjasama Nanti nilainya cuma satu Saya gitu kan Nanti pada saat presentasi Yang satunya ditanya Tidak ngerti Bagaimana nanti Saya gitu kan Jadi otomatis mereka Dari situ mereka paham Akhirnya Oh saya harus ikut andil Oh saya kalau game aja Pasti saya nanti tidak ngerti Nanti pembelajarannya Saya tidak ngerti gitu Karena mereka semuanya Pasti akan maju ke depan Mempresentasikan Proyek yang sudah mereka buat Jadi pengalaman Bu Yulia ini Tadi menggunakan De-grouping ya Jadi Mempurukan antara Anak-anak yang memang Punya dominasi Punya leadership gitu ya Mungkin ya Suka menghubungi Dengan anak-anak yang memang Cenderung diam Cenderung diam Gitu ya Jadi supaya saling Ini dari Ibu Patricia Cetomosa Ibu Dina Ikut jawab nih Kalian bantu jawab ya Selamat mencoba Dengan anak-anak Yang istimewa Saya sudah coba Dan bisa Selamat Yang ditulang-ulang Terus menerus Secara rutin Uang Jadi Intinya mungkin Untuk anak-anak Yang berkebutuhan Ada pengulangan Yang Terus menerus Kalian Supaya Anak-anak ingat Terima kasih Bagi Bagaimana Berikan pembelajaran Tentang Kebuncanaan Benjir Kepada Kepada Kemudian Dari Ibu Ibu Mau jawab Silakan Kalau dari saya Ini tentang Pertanyaannya Bu Eni Pujastuti Bagaimana Bagaimana Cara Memberikan Pembelajaran Tentang Kebuncanaan Banjir Untuk Peserta Didik Yang ABK Kalau Misalkan Dia Tuna Apa Tuna Wicara Kita Menggunakan Video Seperti itu Kemudian Kita Kita Juga Bisa Menggunakan Ini Bahasa Isyarat Seperti Itu Bagaimana Bagaimana Simulasi Bagaimana Simulasi Bagaimana 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 Rasa Itu Cukup Membantu Untuk Memberikan Sosialisasi Kepada Anak Anak Betul Jadi Kalau Untuk Yang Anak ABK Itu Kan Ada Berbagai Jenis Kita Harus Tahu Dulu Apakah Anaknya Ini Berkebutuhan Hinsusnya Itu Apakah Dari Pendengaran Atau Kalau Misalnya Kita Sudah Tahu Maka Seperti Tadi Kata Bu Yuliani Metodenya Pasti Berbeda Ada Yang Misalnya Dengan Gerak Ada Yang Dengan Memberikan Video Misalnya Atau Misalnya Bisa Juga Dengan Simulasi Nah Jadi Dengan Dikenalkan Melalui Simulasi Jadi Kita Harus Tahu Dulu Anak Ini Berkebutuhan Hinsusnya Itu Apa Baru Nanti Kita Bisa Memberikan Solusinya Seperti Itu Ini Ada Bu Erlina Bu Erlina Yang Katanya Khawatir Dengan Kebersihan Anak Anak Kalau Anak Anak Mungkin Ya Agak khawatir Dengan Kebersihan Anak Anak Gimana Bu Saya Sekalian Bisa Mengajarkan Tentang Kebersihan Ya Bu Ya Kalau Menurut saya Jangan Takut Kotor Bu Karena Ada Rinso Yang Membersihkan Nanti Itu Kesempatan Mengajarkan Kepada Anak Anak Iya Iya Jadi Kalau Misalnya Kita Enggak Kita Kalau Kita Enggak Tahu Kalau Kita Belum Mencoba Kita Enggak Tahu Yang Penting Dalam Hal Positif Jadi Misalkan Kayak Sampah Tadi Kita Kan Bisa Memilah Sampah Mana Yang Sampah Kering Mana Sampah Basah Mana Yang Botol Plastik Mana Yang Bisa Dimanfaatkan Dan Mana Yang Tidak Seperti Itu Setelah Itu Otomatis Anak Pasti Diajak Untuk Mencuci Tangan Membersihkan Diri Seperti Itu Jadi Tidak Tidak Apa Ya Jangan Untuk Penggunaan Botol Nah Itu Kita Bisa Memanfaatkan Botol Bekas Yang Digunakan Di rumahnya Jadi Siapa Tidak Harus Mencari Keluar Seperti Itu Bisa Seperti Bisa Menggunakan Botol Bekas Yang Ada Di rumahnya Kemudian Lagi Apalagi Di Masa Pandemi Sekarang Yang Namanya Menjaga Kesehatan Atau Menjaga Kebersihan Itu Yang Paling Utama Nah Maka Kita Sebagai Gurunya Ketika Mau Menstruksikan Tentunya Harus Dengan Menderapan Protokol Kesehatan Baik Misalnya Ketika Setelah Mengambil Harus Rajin Cuci Tangan Kemudian Lagi Apa Ya Untuk Protokol Kesehatannya Di Apa Ya Di Di Perkatakan Seperti Itu Sehingga Yang Dikhawatirkan Oleh Orang Tua Misalnya Takut Si Anaknya Kotor Atau Takut Terkena Kemanda Dan Sebagainya Nah Itu Bisa Dihinjari Bagi Pula Memang Karena Nanti Bagi Saat Akan Lagi Biar Ya Bagi Biar 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 yang menjadi 1% tidak ada gitu harus bisa juga betul sekali skill ya ya betul untuk Ibu Annie kalau misalnya kita mau mengenalkan bencana banjir kita tidak harus mendatangi tempat tersebut atau misalnya ketika mengenalkan satu bencana, kita tidak harus datang langsung ke tempatnya itu kan otomatis bahaya juga ini yang jadi taruhannya nyawa jadi betul, jadi kita harus memperhitungkan kesehatan dan keselamatan kalau misalnya kita mau mensimulasikan banjir itu kita tidak jauh-jauh misalnya harus datang dulu ke lokasi banjirnya atau ke lokasi bencananya kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita misalnya dengan cara apa yang misalnya di sekitar rumah kita dibuat ada genangannya nah ini si anak-anak dibuat semacam mainannya nah ini misalnya kan ada ada mainan yang kalau anak-anak itu mainan yang ada misalnya di baskom ada airnya kemudian ada apa ya semacam kapal-kapalan nah itu bisa dibaratkan untuk jalur ininya apa namanya untuk membawa si korban banjirnya misalnya seperti itu seperti itu nah jadi tidak harus datang langsung ya simulasi juga tadi menggunakan teknologi bisa ya nah ya jadi simulasi menggunakan teknologi menggunakan aplikasi itu berbeda dari simulasi ya simulasi dimifikasi itu fungsinya tadi untuk mencegah apa hal yang berbahaya kita di satu sisi kita harus tetap belajar ya seperti misalkan untuk ketika anak-anak belajar tentang arus listrik tapi bukan dari listrik kita terung gitu ya kita menggunakan simulasi yang aman saya kemarin itu juga ini Bunda Alin untuk saya kemarin itu mendatangi tempat yang ada tadi kan saya sudah sempat singgung untuk yang tempat yang ada sampah tadi itu kebetulan waktu dulu sebelum pandemi juga sudah saya terapkan waktu pandemi ini saya awal-awal-awal dulu aja yang saya sempat datang tapi juga tidak tidak mengajak anak-anak secara langsung saya juga berpikir wah ini kalau udah ajak kesini pasti orang tuanya juga akan protes seperti itu jadi itu pernah saya terapkan sebelum sebelum pandemi jadi anak-anak pasti ya dulu kita kan gak berpikir maksudnya kan gak berpikir saat ini beda kalau dengan penerapannya saat ini nah waktu itu saya berpikirnya ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran STEM seperti itu iya betul jadi kalau apalagi dengan teknologi seperti sekarang ini ya anak-anak di rumah bisa nonton video berita ya banyak lah ya banyak cara kita belajarkan bagaimana dampak bencana ini dalam penduduk bahkan internet ini adalah yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk melakukan riset gitu ya saat ini kita semua gak bisa perusahaan kita punya perusahaan digital internet yang bisa kita ini yang bisa kita manfaatkan yang bapak ibu memberikan ketahutannya ketahutannya dimana nih untuk melihat bencana gitu kan bapak ibu juga harus memulai kan apa harus ya kan ketahutannya apalagi era digital ini semua udah banyak banget informasi ada jutaan informasi ada jutaan gitu kita manfaatkan sebagai perusahaan terkait kebunyaman salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Indong tentang aplikasi aplikasi ini kan bisa digunakan untuk usia berapa aja Bu Indong yang aplikasi digunakan nah untuk aplikasi Bu Indong itu bisa digunakan oleh semua jenjang tentunya kalau misalnya anak masih di bawah umur misalnya EKK ataupun SD nah itu harus didamping oleh orang tua dalam artian tentunya ada memerlukan penjelasan khusus jadi selain melihat karena kan yang namanya anak-anak itu ketika mereka melihat ada yang misalnya langsung paham ada juga yang harus ditambahkan penjelasannya secara langsung oleh oleh orang lewasanya misalnya nah maka kalau misalnya untuk anak-anak nah itu akan lebih bagusnya sambil jadi kalau bahasa ininya belajarnya bareng-bareng gitu jadi ketika di rumah kita jangan sendiri loh ya kalau misalnya kita tahu informasi kebencanaan itu jadi harus dibagi-bagi dibagi-bagi dengan orang terdekat kita jadi semuanya siap-siaga jadi ketika misalnya kita menggunakan aplikasi itu kita bisa mengajak anak-anak kita sambil kita jelaskan misalnya ini banjir seperti ini loh ciri-cirinya ini nah kita jelaskan seperti itu karena selain kita belajar kan ya atau selain anak-anak belajar itu mereka akan lebih senang juga karena didampingi oleh orang tuanya jadi lebih terasa ke kedekatannya seperti itu ya betul Bu Ino dan Bu Bu Yuliani terima kasih banyak kata sharingnya hari ini sahabatnya sama-sama ini ada satu pertanyaan lagi bagaimana menanggapi anak yang panik akan banjir pernah ada pengalaman punya anak yang panik itu kata banjir sebetulnya untuk sahabat luar biasa semuanya ketika ada anak yang panik ya baik itu bencana banjir atau bencana apapun itu karena si anak belum tahu akan bencana itu jadi menurut mereka itu ada hal baru otomatis mereka belum bisa beradaptasi jadi mereka harus melakukannya apa nah makanya kita sebagai guru maupun orang tua harus mengenalkan kepada anak-anak itu ini misalnya bencana banjir nah bencana banjir itu ciri-cirinya apa saja kita kenalkan kepada anak-anak kemudian lagi termasuk misalnya dampaknya nah itu kita kenalkan kepada anak-anak kalau misalnya si anak-anaknya sudah tahu otomatis ketika misalnya bencana itu terjadi si anak itu sudah memiliki apa ya pengetahuan khusus atau memiliki kalau bahasa ininya bentengnya ya jadi yang harus dilakukannya itu mereka sudah tahu sehingga ketika misalnya banjir terjadi si anak tidak terlalu panik seperti itu nah tentunya kita sebagai orang tua atau gurunya ya sama jadi jangan menampilkan kepanikan karena kalau misalnya si orang dewasanya sudah terlihat panik nah ini bagaimana anak-anaknya yang melihatnya seperti itu dikuasai dulu diri ya kuasai dia orang tua orang tua atau sebagian orang tua kan menguasai diri saya tidak panik setuju sekali jadi orang tua harus tahu karakteristik ancaman kebencanaan itu apa saja kemudian dikenalkan kepada anak-anak makanya penting banget ya penting banget kami mengajarkan pendidikan kebencanaan ini sejak bimu kepada anak-anak gitu ya kemudian caranya bagaimana tadi melalui orang tua ya kalau saat ini berarti kita juga melalui orang tua sampaikan kejadian untuk apa dan pasti orang tua juga pasti akan terima kasih ya di pembelajaran ini baik Bu Yuliani dan Bu Binom silahkan ada closing statement untuk menutup acara ini dari Bu Yuliani dulu terima kasih Bu Alin dari pembelajaran yang hari ini kita terapkan integrasi bencana dalam pembelajaran STEM yaitu kita bisa mengolah sebuah pembelajaran itu lebih menarik dengan cara melakukan sebuah project based learning bersama anak-anak supaya pembelajaran lebih bermakna jadi anak-anak bisa menerima sebuah pembelajaran itu tidak hanya tentang materi saja tapi bagaimana cara mereka mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata ketika mereka sudah lulus sekolah nanti baik terima kasih kalau zaman saya dulu bingung dulu belajar apa belajar matematika buat apa ya betul fenomena yang ada di sekitar anak-anak itu adalah semuanya fenomena pembelajaran yang mereka bisa pelajari di sekolah jadi mereka bisa mengaitkan antara materi yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari ya ada kaitannya kalau dari saya saya tidak penting-pentingnya untuk terus mengajak sahabat luar biasa klasmet dan insan edukasi semuanya untuk selalu menyampaikan pesan kebaikan karena mendolong orang itu tidak harus selalu dengan harta maupun tenaga dengan memberikan sedikit pemahaman yang berarti itu akan jauh lebih bermakna betul jadi kalau kita berbagi ilmu saja ini sudah bagian dari kutama ya menolong kutama tidak ada tidak ada satu tempat pun di Indonesia yang benar-benar aman dari bencana bahkan bencana yang yang walaian manusia juga banyak gitu ya itu kalau misalnya maka kita bersiap dengan baik terima kasih banyak Bu Ino Bu Yuliani atas sharing sama-sama hari ini sehingga dapat mengambil hikmah dari perbincangan hari ini terima kasih banyak sekali lagi di